Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Panitia Temunerasi PLBI pada sore hari ini untuk waktunya dan kesempatannya untuk sharing dan diskusi Teras 33 dengan taglannya Jalan Beliku Proposal Iba Seri 2. Ini ketepaan atau pas kita dapat hibah program Kedai Reka Matching Fund 2021. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Nani tadi, bahwa kita sebenarnya di ITN untuk Matching Fund 2021 Kedai Reka itu dari ITN ada tiga. Nah sumber jua adalah salah satu yang mendapatkan Matching Fund di tahun 2021 ini. Nah untuk pada sore ini saya akan lebih banyak sharing mengenai pelaksanaan dan implementasi dari Kedai Reka Matching Fund pada desa sumber jua. Mungkin kalau tadi dari Bu Nani diberikan secara umum ya, kalau ini lebih kekhusus ke arsitekturnya. Jadi implementasi untuk arsitekturnya seperti apa. Nah ini adalah produk akhir dari Matching Fund Kedai Reka 2021, yaitu wujud dari desa eduwisata ekologi sumber jua itu adalah seperti ini. Di tahun ini 2021, untuk roadmapnya kita sebenarnya sudah menyusun selama lima tahun, tapi tidak menutup kemungkinan di roadmap itu kita wujudkan mungkin lebih dari lima tahun. Tapi kalau untuk Kedai Reka kita disusun selama lima tahun dan tidak menutup kemungkinan juga untuk ibah-ibah yang lain nanti masuk di roadmap tersebut. Tapi untuk studi kasusnya tetap kita pada desa sumber jua. Karena kita sudah bermitra selama lima tahun nanti, dari 2021 hingga 2025. Dan sudah MOU. Nah sebenarnya pertama, latar belakang bagaimana sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Nani tadi, karena pada desa sumber jua itu memiliki overstock, yaitu terjadi musim panen. Itu ketika musim panen banyak limbah sayur yang pada akhirnya itu terbuang. Nah pada overstock dan limbah yang tak terkelola itu, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, di mana itu sebenarnya bisa diolah. Itu menjadilah satu latar belakang utama. Namun latar belakang yang lain juga banyak, ibu-ibu bapak-bapak. Pertama adalah kalau kita merujuk ke RDTR Kota Batu, itu pemerintah daerah itu sudah menjadikan Kota Batu sebagai kawasan agropolitan. Jadi dengan adanya diwisata, itu merupakan salah satu solusi yang sudah sesuai dengan RTRW dan RTRK yang sudah ditetapkan oleh Kota Batu. Desa wisata, pemerintah itu juga di Kota Batu juga mengembangkan desa-desa di Kota Batu itu sebagai desa wisata. Contohnya tidak hanya di sumber jua, tetapi di desa-desa yang lain, seperti Kampung Pujon Kidul, kemudian ada juga di daerah Museum Angkot, itu juga ada banyak permunculan desa wisata, karena itu semua sudah sesuai dengan RTTR yang sudah ditetapkan di Kota Batu. Kemudian potensi horticulturanya juga sangat beragam. Di sumber jua sendiri memiliki potensi horticultura yang cukup bervarian, seperti seledri, brokoli, mawar, namun sistem pertaniannya itu masih konvensional dan organik. Kemudian ramah lingkungan. Jadi pemerintah desa sumber jua itu belum mampu melakukan perencanaan pertanian dengan yang berbasis eco-friendly itu tadi. Jadi kita mencoba salah satu inovasi dalam desain landscape yang ramah lingkungan. Jadi ekologi dan edwisata itu menjadi satu tagline untuk perancangan kita. Nah, prosesnya kita melalui lima FGD atau focus group discussion. Jadi selama yang sudah dijelaskan oleh Bunani tadi, bahwa proses dari proposal hingga proposal, kemudian review, proses review, setelah proses review ada proses monef, setelah diterima kemudian ada proses monef, dan akhir itu kita ada lima FGD atau focus group discussion. Nah, FGD pertama itu dilakukan di bulan Januari dan Februari, kalau tidak salah. Itu ketika proposal ke DRK awal sudah mulai keluar, itu announcement-nya untuk penerimaan hitah ke DRK Macingpan. Nah, di FGD satu itu merupakan preliminary survey, dianggap sebagai preliminary survey atau penjajakan, di mana di penjajakan ini mitra perguruan tinggi, di sini adalah Institut Teknologi Nasional, melalui Prodi Arsitektur, Kimia, dan Informatika, itu bermitra dengan desa Sumberjo, yang melalui BUMDES atau badan usaha milik desa Barokah. BUMDES Barokah itu merupakan BUMDES-nya dari desa Sumberjo Batu. Nah, di proses FGD satu itu apa saja yang didapat, dan apa fungsi dari FGD satu itu, itu adalah proses penggalian data di awal. Yaitu kita menggali potensi desanya seperti apa, kemudian permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh mitra desa Sumberjo melalui BUMDES Barokah. Jadi datang di awal itu kita tidak tahu nanti kira-kira yang harus didesain seperti apa, kemudian kemauan desa seperti apa. Seperti itu ya, jadi seperti kita masuk di desa, kemudian kita lihat potensinya, kira-kira nanti yang mau diangkat apa untuk landscape-nya. Kemudian yang ketiga, itu adalah dari FGD satu itu juga ada proses pembuatan roadmap. Jadi roadmap di FGD satu itu sudah mulai disusun. Ada lima atau enam program kerja itu, yang pada agaknya di ACC hanya dua program kerja. Itu sudah disusun di awal. Dan desain program ke Dereka Matching Fund itu juga disesuaikan dengan program-program desa Sumberjo. Jadi dalam membuat roadmap dan desain program ke Dereka, itu kita tidak bisa menentukan sendiri. Kita tetap harus sesuai dengan renstra desa Sumberjo. Seperti pengolahan limbah itu sebenarnya di desa Sumberjo sudah ada embryonya, nah kita menjalankannya. Kemudian ada juga pertanian vertikal, itu sebenarnya sudah ada embryonya. Kita juga menjalankan dan kita mengimplementasikan teknologi inovasi yang terbaru. Membantu desa untuk memberikan inovasi yang terbaru. Tentunya penyusunan roadmap itu juga disesuaikan dengan visi dan misi desanya. Itu yang harus diutamakan. Nah setelah adanya FGD satu itu, kita mendapatkan data-data potensi assisting, seperti lahan pengelolaan limbah sayur, itu sudah ada embryonya. Jadi kita tidak startup dari awal. Karena sudah ada tempatnya, seperti itu. Kemudian space wisata kuliner. Di situ sudah ada cafe, di mana desa Sumberjo sendiri melalui Bumidas Barokah itu sebenarnya sudah memiliki embryo atau sudah membeli fondasi sendiri. Sudah ada bangunan assisting yang dapat dimanfaatkan untuk program matching fund baik itu di tahun ini ataupun di tahun selanjutnya. Kemudian juga sudah ada kegiatan warga. Jadi Bumidas Barokah ketika kita sudah masuk di FGD satu itu sebenarnya sudah memiliki banyak sekali rancangan kegiatan di tahun 2021. Nah melalui matching fund itu kita berkolaborasi. Jadi kita membantu dan saling membantu jadi antara Bumidas dan perguruan tinggi kita saling mutualisme. Jadi Bumidas punya apa? Perguruan tinggi kita punya inovasinya untuk membantu program-program desa Sumberjo itu tadi. Nah dari FGD satu, kita juga sudah mendapat luasan kira-kira untuk proposal ke DRK itu yang diajukan luasannya sekitar berapa. Nah proposal di awal kita adalah 1,9 hektare arel atau hampir setara 2 hektare. Nah di sini ada bangunan-bangunan assisting seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini merupakan bangunan assisting yang sudah sebenarnya sudah ada ya. Dan ini sebenarnya adalah permasalahan karena di sini kita juga menemukan saya bukan bilang permasalahan cuma lebih bilangnya ini seperti fenomena sosial yang mungkin bisa diselesaikan tidak hanya di proposal ke DRK tahun ini yang akan diajukan. Mungkin di penelitian eksternal seperti perilaku, seperti yang bertemakan perilaku. Karena di sini juga ternyata tidak hanya ekologinya yang perlu diperbaiki. Tetapi kita juga ternyata menemukan bahwa di situ kepadatan rumah penduduk yang cukup padat. Di situ penyelesaiannya mungkin dengan yang pada akhirnya dry nasenya itu menjadi tersumbat seperti itu. Dan itu juga salah satu permasalahan yang harusnya perlu diselesaikan. Tidak hanya pada matching fund. Nah selanjutnya Nah ini merupakan luasan yang 1,9 hektare arah dengan luasan total rancangan sekitar 800 meter persegi. 800 meter persegi itu adalah total rancang bangun untuk bangunannya ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tapi kalau untuk landscape-nya itu totalnya adalah 1,93 hektare. Nah seperti ini. Ini side detailnya. Kemudian konsep untuk wisata edu, wisata ekologi itu ada tiga. Yang pertama kita mengusung pusat edukasi. Yang kedua adalah pusat horticultura. Dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Nah untuk pusat edukasi praktis karena kita berangkat dari akademisi atau berangkat dari perguruan tinggi. Untuk horticultura kita adalah meningkatkan horticultura setempat atau yang menjadi potensi dari desa Sumberjo. Jadi kita meningkatkan desa Sumberjo melalui Bungdes Baroka. Kemudian keseimbangan lingkungan juga praktis. Kita harus melaksanakan keseimbangan lingkungan sesuai konsep edukasi ekologi yang kita usung. Nah untuk pusat edukasi kita ada greenhouse, pengolahan limbah, kebun sayur, dan kebun bunga. Untuk horticultura ada sayuran, bunga, dan buah. Nah ketiga ini merupakan hasil utama dari desa Sumberjo. Selain sayuran juga menghasilkan bunga dan buah. Nah keseimbangan lingkungan. Nah keseimbangan lingkungan ini desain yang diusung untuk wisata edukasi Sumberjo itu meminimalisir kerusakan lingkungan. Itu jelas. Yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan material lokal. Nah yang ketiga adalah energi alternatif berupa panasurya. Di mana di energi alternatif berupa panasurya nanti ini akan diimplementasikan di tahun kedua sesuai dengan roadmap yang kita jalankan di tahun 2022 ini. Nah ini proses FGD kedua. Jadi FGD kedua ini masih masuk ke preliminary survey di mana pada proses focus group discussion dua ini adalah FGD balasan. Yaitu FGD balasan kunjungan balasan dari mitra yaitu Bumte Sumberjo ke perguruan tinggi. Nah ini kalau nggak salah di bulan Mei ya seperti yang kalau nggak salah. Ini sebelum proposal itu dinyatakan diterima. kita punya prinsip karena ini pengabdian masyarakat diterima maupun tidak diterimanya proposal ini di matching fund kita tetap jalan. Oleh karena itu seperti yang diserbunani tadi bahwa karena kita basicnya bukan melihat oh ini harus dapat koinnya gitu tidak akhirnya kita apa kedekatan dengan warga Sumberjo maupun Bumdesnya masih berkomunikasi dengan baik sampai sekarang. nah ini adalah FGD balasan ya jadi mitra perguruan tinggi ini di bulan Mei nah di kegiatan ini kita sudah mulai merancang kita mulai merancang dan merumuskan detail seperti plotting luasan itu juga sudah mulai dirumuskan yang awalnya kemarin itu sempat kita ngeplot 20 hektare sempat dari asetek ngeplotnya 20 hektare ternyata dengan 20 hektare itu ada beberapa tanah yang yang itu kepemilikannya bukan kepemilikan desa tetapi justru kepemilikan pribadi nah itu nanti merawan konflik yang pada intinya akhirnya kita menyepakati cukup 1,9 hektare tadi nah selain itu juga kita sudah mulai merancang program kerja dan repnet kegiatan yang disesuaikan dengan kemauan Dudi dan pemerintah Sumberjo pemerintah desa Sumberjo jadi kita melakukan fiksasi atau melakukan kolaborasi antara mitra Bungdes dengan perguruan tinggi kita saling connect dulu ini kira-kira sesuai enggak dengan roadmap dari Kedareka ini roadmap Kedareka itu sesuai enggak dengan renstranya desa seperti itu nah selain itu juga pada FGD ini dihadiri perwakilan desa Sumberjo yaitu melalui mitra Bungdes Barokah nah ini proses FGD nah selanjutnya ketika proposal itu sudah menjelang diterima nah kita baru berani masuk ke pemerintah desanya jadi FGD 3 jadi sebelum proposal itu diterima kita masih masih dari bergerak dari bawah dulu belum berani masuk ke desa tetapi pada penyusunan proposal itu karena kita harus bermitra dengan Dudi dunia usaha kita jadi berkolaborasi dulu dengan Bungdes Barokah dulu baru setelah proposal itu dinyatakan diterima kita berani masuk ke perangkat desa ke pemerintah desa nah itu di FGD 3 ini yaitu di fokus grup discussion itu di bulan Juni kalau nggak salah ya satu bulan setelah FGD 2 dilaksanakan nah di FGD ini adalah perkenalan mitra desa dan perburuan tinggi pada desa jadi kita masuk ke desa Sumberjo itu ke pemerintah desanya kita tidak membawa fondasi dulu tapi kita harus memang harus membawa fondasi dulu jadi membawa proposal kemudian program kerja dan dinyatakan proposal ini diterima karena kita tidak berani pada waktu itu langsung ke desa kalau proposalnya belum diterima dan Alhamdulillah pada bulan itu sudah diterima jadi kita berani datang ke pemerintah desa Sumberjo nah di FGD 2 ini sebenarnya sudah menghasilkan produk rancangan landscape yang akan disepakati jadi kita menyepakati kira-kira renstra program kerjanya di desa Sumberjo itu apa aja itu sesuai nggak dengan roadmap yang kita sudah buat nah disini juga ada beberapa kali revisi roadmap atau revisi program kerjanya direvisi karena kita menyesuaikan dengan program kerja desa jadi kita menyesuaikan program kerja ke DRK dengan program kerja desa dan mana yang bisa didahulukan nah yang bisa didahulukan ternyata di tahun ini adalah pengolahan limbah dan landscape-nya atau landscape edowisata itu baru bisa didahulukan nanti baru di tahun berikutnya itu kita menyesuaikan dengan roadmap yang sudah kita buat nah ini setelah dari FGT tersebut kita mendapat luasan kebutuhan ruang kira-kira butuhnya apa aja fasilitas yang kita desainkan pertama adalah pengolahan limbah jelas karena fungsi utamanya adalah pengolahan limbah karena kita perangkatnya untuk menanggulangi limbah limbah yang overstock tadi harus diolah seperti apa maka kita butuh desain mengenai pengolahan limbah greenhouse kebun bunga kebun sayur dan ruang pembipitan ini adalah empat fasilitas yang diperancang berdasarkan program kerja dan reinstra yang telah dibuat oleh desa sumber joh jadi memang greenhouse kebun bunga kebun sayur dan ruang pembipitan itu dibutuhkan di desa sumber joh dan membutuhkan rancangannya nah kemudian ada fasilitas pendukung fasilitas pendukungnya ada parkir kemudian ada glamping house kemudian communal space karena kita melihat masyarakat desa sumber joh itu masyarakat yang cukup buyuk nah itu terbukti dengan ketika di bunga itu ada lapangan mereka berkumpul di situ baik itu anak-anak maupun kalau ada kegiatan desa kemudian cafe itu sebagai cafe fasilitas pendukung kemudian restoran dan musola untuk empat ini communal space cafe restoran dan musola itu sudah ada desain sudah ada namun kita memberikan sentuhan tambahan jadi karena empatnya itu sudah dilaksanakan dari tahun 2019 sudah dibangun mulai step by step kita masuk hanya masuk di desainnya saja kita menambahkan jadi desainnya desain tumbuh kemudian area area service area service ada toilet ATM center MEE kantor pengulau dan ticketing nah ini bisa dilihat bahwa perancangannya seperti ini dari parkiran nomor satu ini kemudian mereka masuk ke greenhouse ATM center kebun sayur hingga ke pengulauan limbah yang ada di belakang karena gongnya atau main dari desain ini adalah pengulauan limbahnya seperti itu nah selanjutnya kita melaksanakan proses FGD 4 atau fokus group discussion 4 jadi kita dalam mendesain ini dalam mendesain ini kita tidak bisa langsung desain tetapi kita menyesuaikan kemauan desa itu seperti apa dalam FGD 4 ini ini kita juga membuat rancang bangun jadi sebelumnya ketika dengan anggaran segitu kita mengajukannya untuk desain saja tetapi dari proses reviewer ternyata review beberapa kali dan reviewer ketika sudah mau ketok nominal itu meminta rancang bangun dan akhirnya kita membangun gerbangnya nah gerbang itu dibangun dengan harapan itu sebagai petanda bahwa kedai key matching fund yang dikerjasamakan oleh ITN Malang bersama mitra desa itu sebagai startup utama jadi ketika nanti di tahun selanjutnya itu kita lebih gampang untuk masuk seperti itu ya jadi FGD di empat ini kita mendesain sesuai dengan kemauan desa atau kemauan warga jadi desain yang kita usung itu adalah desain partisipator artinya kita tidak mendesain berdasarkan semau dari kita sendiri tetapi kita memfasilitasi kemauannya desa apa kebutuhannya desa apa desainnya seperti apa adalah desain menentukan nah pada FGD ini di FGD 4 ini perangkat desa yang datang itu diwakili hampir semua ya waktu FGD 4 ini jadi ada masyarakat penerima manfaat juga ada kapoktan gabungan kelompok petani kemudian tentu saja mitra bumdes barukah tim kederika ITN malang juga dihadiri oleh perangkat desa termasuk kepala desanya pada waktu itu nah ini untuk fokus grup discussion keempat nah pada fokus setelah fokus grup discussion empat ini ini yang disampaikan punanik tadi bahwa basicnya matching fund itu merupakan salah satu apa ajang atau tempat untuk pelaksanaan MBKM oleh karena itu kita juga mengajak mahasiswa itu mahasiswa yang diajak adalah mahasiswa yang memprogram MBKM seperti asitektur di sini memprogram KKNT wira usaha dan pemelitian itu ada di mahasiswa untuk teknik kimia untuk KKNT itu mahasiswa diberi kesempatan dilepas di desa jadi memberikan pengetahuan mahasiswa tidak hanya didapat dari dalam kampus tapi di luar kampus nah karena jaraknya itu cukup dekat mahasiswa tidak tidak diperbolehkan untuk menginap karena waktu itu sedang pandemi juga jadi mereka setiap Sabtu minggu atau mungkin seminggu dua sampai tiga kali itu datang kolokasi ke ground untuk pemetaan kemudian untuk menggali data-data kemudian mendesain seperti itu itu diwajibkan untuk mengisi logbook untuk mingguan logbooknya mingguan nah itu adalah program KKNT yang diusung di prodi arsitektur berikut juga program MBKM di prodi kimia itu ada wira usaha dan penelitian mereka juga stay di tempat seperti itu nah ini adalah bangunan-bangunan yang telah didesain atau hasil dari mahasiswa KKNT arsitektur di mana mereka berhasil mendesain sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan kebutuhan warga sumberjo seperti green house seperti ini kemudian ada pengolahan limba itu juga mereka berhasil nah kemudian ini untuk area pemilaan pemilaan atau pencacah limba sayuran itu tadi yang mana alhamdulillah di di apa di area ini juga sebenarnya sudah menjadi area untuk TPA ya tempat pengolahan akhir yang disitu itu untuk pembuangan sampah memang dan kita gunakan untuk penampungan area pemilaan dan pencacah ini limba itu tadi ini pengolahan limbahnya seperti ini nah ini didesain oleh mahasiswa yang memprogram MPKM KPNP dan dikonversi sampai maksimal 20 SKS tapi karena program kedaireka ini masuk ketika di semester tujuh anak-anak semester tujuh yang memprogram akhirnya mereka memprogram dikonversi dua mata kuliah seperti konsep skripsi dan perancangan arsitektur 6 itu dikonversi menjadi 12 SKS 12 SKS setara dengan satu kegiatan matching fund ini mereka terlibat langsung baik itu pendataan data-data di lapangan hingga perancangan dan hingga seperti ini dan ini semuanya dihakikan atau dihakciptakan hakciptakan untuk mahasiswa karena memang itu salah satu bukti hasil dari matching fund ini tidak untuk desa tapi juga untuk akademis juga dapat kemudian pemenuhi manfaatnya adalah ketiga belah pihak yaitu mitra mitra bundes mitra perguruan tinggi dan mitra desa kebun bunga seperti ini nah cafe ini kita teman-teman dari mahasiswa arsitektur mendesain ulang dan tidak mengganti assistingnya jadi kalau assistingnya sudah ada kita desain ulang dan kita samakan seperti itu nah kemudian ini cafe-nya cafe outdoor dan indoor seperti ini glamping house karena memang di renstra maupun di rancangan desa itu memang ada rencana pembuatan glamping house jadi kita mendesain berdasarkan partisipatori masyarakat keinginan masyarakat kita ticketing nah untuk ticketing kita mendesain untuk solar cell karena untuk 2022 ini akan dirancang proposal ke Dereka selanjutnya sesuai roadmap 5 tahun ke depan itu kita akan lebih ke energi terbarukan karena disitu ternyata kita banyak menjumpai ketika ada kegiatan di ruang terbukanya itu listriknya sering padam jadi dayanya mungkin dayanya kurang besar jadi otomatis dengan implementasi solar cell di tahun ini insyaallah bisa membantu sumberjo untuk mendapatkan energi terbarukan communal space ini di desain seperti ini kenapa pembuatan communal space karena existing mereka desa sumberjo maupun daerah sumberjo itu membutuhkan communal space atau ruang terbuka bersama jadi di desainkan tertutup terus penepduh ini juga di desainkan oleh teman-teman secara berkelompok playground kita desainkan playground karena memang dibutuhkan karena banyak daerah untuk SD sampai disitu untuk butuh tempat communal yang bermain bersama perspektif vertical garden dan ini diajukan untuk patentnya patent vertical farming jadi kita mengajukan vertical farming untuk patent luaran ini vertical farming harusnya diajukan untuk 2022 untuk proposal 2022 namun kita dari ketua bunani coba deh ini sebagai embryo jadi sebagai pancingan kira-kira kalau kita sudah mempatenkan hasil yang akan dikeluarkan di 2022 besar kemungkinan nanti akan di-accept atau diterima sebagai pancingan dari reviewer nanti reviewer minta satu patent kita kasih tiga seperti itu jadi kan beyond ekspektasi mereka seperti itu nah proses FGD itu dituangkan di proses desain itu dituangkan di FGD final yaitu focus discussion kelima itu kita berkolaborasi dengan mitra kemudian juga dengan mahasiswa untuk mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya mereka dan itu disaksikan oleh baik itu mitra maupun pemerintah desa mungkin share mengenai pelaksanaan dan implementasi ke DERIKA terima kasih terima kasih Terima kasih.